Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raih Malam. Pemirsa Menteri Sosial Republik Indonesia menyediakan anggaran sebesar 12 miliar rupiah per tahun ke Balai Literasi Braille Seluruh Indonesia atau BLBI-ABYISO. Hal tersebut guna menyediakan bahan bacaan berhuruf Braille bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menyiapkan anggaran dari Kementerian Sosial untuk menunjang pemenyediaan bahan bacaan bagi para penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Agus di kantor BLBI-ABYISO Cimahe. Setiap tahun Balai Literasi Braille Indonesia atau BLBI-ABYISO mendapatkan anggaran sebesar 12 miliar rupiah untuk menyediakan bahan bacaan berhuruf Braille bagi kaum difabel seluruh Indonesia. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita, anggaran tersebut untuk mencetak dan membuat bahan bacaan huruf Braille seluruh Indonesia. Bahkan anggaran tersebut bisa bertambah jika Kepala Balai mengajukan karena BLBI membantu pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas. Khusus Adiyoso tidak masuk balai lain, khusus Adiyoso 12 miliar. Jadi saya kira sizable. Saiznya cukup, cukup baik, cukup terhormat untuk Biyoso ini mencetak literasi yang bisa diperlukan. Sudah-sudah kita yang bisa diperlukan. Agus menambahkan fasilitas di BLBI mulai dari percetakan hingga pengemasan sudah bagus. Tinggal perawatan yang harus dipertahankan.